Aksi menyalakan seribu lilin yang dilakukan ratusan mahasiswa dari perwakilan fakultas ini merupakan aksi lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya, di mana tidak ada pihak pimpinan universitas mengamodir tuntutan para mahasiswa. Menurut mahasiswa, pihak rektorat bersikap apatis dan tidak berpihak kepada mahasiswa terkait fasilitas dan UKT. Dalam orasinya, Ketua BEM UNILAH Bani Safi'i menyatakan, perlu kecita atas permasalahan yang ada di UNILAH yang hingga kini belum terselesaikan. Salah satu kekecewaan mahasiswa, banyaknya fasilitas kampus, masih banyak yang berbayar, bahkan banyak fasilitas yang tidak sesuai dengan UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa. Selain itu, masih banyak fasilitas di perkuliahan masih sistem bergantian di setiap masing-masing fakultas. Melalui aksi ini, para mahasiswa berharap pihak rektorat bisa menyelesaikan masalah yang menjadi keresahan mahasiswa. Berbuka cita atas segala permasalahan yang ada di UNILAH itu tidak terselesaikan. Banyak sekali kasus-kasus di UNILAH yang tidak memberikan check and balance terhadap atau terkait informasi yang tersebar. Kedua, terkait dengan fasilitas, banyak fasilitas di UNILAH yang masih berbayar. Terus, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan UKT yang dibayar. Banyak sekali fasilitas di masing-masing fakultas untuk perkuliahan yang memang masih memakai sistem roli, pembergantian. Tidak lagi apatis terhadap keresahan ataupun permasalahan yang di UNILAH, semua harus peduli. Karena ini bagian dari rumah kita, persarapan kedua dari pimpinan rektorat maupun pimpinan rekanan bisa segera menyelesaikan seluruh keresahan dari masing-masing mahasiswa. Vaksin damai yang dilakukan mahasiswa dari perwakilan seluruh fakultas UNILAH di depan gedung rektorat berlangsung tertib dan lancar. Leo Dampiari melaporkan.